Iya, meski baru terrealisasi 5,7% dari total 1,5 juta unit mata cangkul, dampak kebijakan impor mata cangkul mulai terlihat di pasar lokal. Karenanya pemerintah akan mengawasi pemasaran mata cangkul impor agar konsumen tidak dirugikan. Pasalnya, mata cangkul yang diduga asal Cina ini memiliki kualitas yang buruk. Mata cangkul murah namun berkualitas kurang bagus yang diduga di impor dari Cina, semakin masif berpenetrasi di pasar lokal. termasuk di Kabupaten Semarang. Padahal kebijakan pemerintah yang membuka kran impor mata cangkul dari Cina sebesar 1,5 juta unit baru terrealisasi sekitar 80 ribu unit. Realisasi kebijakan pemerintah mengimpor mata cangkul dari Cina ini sejatinya hanya untuk dipasarkan di Jakarta dan Medan. Karenanya, dinas kooperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang akan melakukan pengecekan lapangan dan pengawasan pada masuknya mata cangkul yang diduga barang impor di Kabupaten Semarang. Barang pacul hanya istilahnya mendatangkan impor dari luar lalu untuk dipasarkan. Ini jadi tanda-tanda besar kan? Artinya perlu kita sikapi walaupun kita istilahnya sudah melalui pada perdagangan bebas atau globalisasi. Tetapi kita harus melihat apakah pacul itu benar-benar katakanlah yang diindikasi ditemukan di pasar berbatan termasuk sekitarnya itu termasuk barang impor atau bukan. Kita uji dulu apakah betul barang impor atau tidak. Kalau memang itu barang impor dan mereknya sama, kita harus lihat apakah itu melanggar daripada pelaturan pendang-undangan termasuk hak kekayaan intelektualnya atau hak patent atau hak ciptaannya atau mereknya. Itu perlu kita istilahnya sikap. Pengecekan lapangan dan pengawasan ini dilakukan untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan oleh barang yang berkualitas buruk. Selain itu, upaya ini juga dimaksudkan untuk melindungi industri kecil pembuatan cangkul di Kabupaten Semarang. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.